Intro Selanjutnya UNISCA Banjarmasin mendapat jatah 30 vaksin Sinovac untuk tahap awal bagi para dosen dan staff kepegawaian dari total 800 dosen dan staff di lingkungan UNISCA 1 per 1 dosen dan staff di lingkungan UNISCA Banjarmasin melakukan screening kesehatan awal sebelum dilakukan vaksinasi oleh petugas Puskesmas Kayu Tangi Sabtu 13 Maret 2021 Diketahui UNISCA mendapat jatah 30 vaksin untuk tahap awal bagi para dosen dan staff kepegawaian dari total 800 dosen dan staff di lingkungan UNISCA Mordiansa salah satu dosen PISIP UNISCA mewakili rekannya menyambut baik dan mendukung program pemerintah serta berharap ke depan mahasiswanya juga dapat mengikuti vaksinasi tersebut kita menyambut baik dalam artiannya UNISCA dapat 30 orang 30 orang pelotar pertama nah jadi khusus bagi dosen dan staff juga nah insya Allah mungkin satu depan nanti ada lagi pelotar kedua yang jelas dari jumlah kurang lebih 200 lebih UNISCA itu termasuk dosen juga tenaga pendidik maupun pendidik tetap harus dipaksin tapi ini sudah kesepakatan dari pemerintah bulan Juli kan harus habis semua dosen-dosen nah itu salah satu jadi UNISCA Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan 30 orang termasuk beberapa dosen dari pakotas-pakotas lain sementara itu Wakil Dekan 1 UNISCA Jarkawi menyatakan ini adalah wujud partisipasinya bahwa vaksin ini aman dan sebagai contoh bagi dosen lainnya agar segera mengikuti vaksin tersebut dengan adanya vaksinasi ini bisa mengurangi angka penularan COVID-19 terutama di lingkungan UNISCA pasalnya tenaga pengajar atau dosen cukup rentan terpapar karena cukup sering berinteraksi dengan sejumlah orang ataupun mahasiswa kita hari ini jadwal untuk vaksin COVID-19 ini dan melakukan partisipasi kita sebagai pelbagai pendidikan beri contoh begitu ya kita membantu dalam sosialisasi bahwa vaksin ini aman saja 30 pertama ini mungkin pertahan-pertahan misalnya semua kita arahkan untuk vaksin semua totalnya berapa dosen kita? 400 lebih bu ya? 400 dosen dosen? 400 tambah karyawan lebih lagi pak? lebih lah insya Allah berbeda semua bisa lancar gitu harapkan masyarakat agar jangan takut vaksin ini untuk kita kebaikan bersama untuk generasi kita selanjutnya agar sehat dan terbebas dari COVID ini dan COVID ini segera untuk berlalu gitu rencananya usai melakukan vaksin tahap pertama ini pemberian vaksin tahap kedua akan dilakukan kembali pada pekan mendatang reja leapan di Bancar TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati